Kegiatan menggambar yang dilakukan anak-anak di posko pengungsian di kantor camat di Gondagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ini, memberikan semangat bagi anak-anak untuk bangkit dari trauma yang mendalam akibat bencana yang mereka alami. Kegiatan trauma healing ini sebagai wujud dukungan MSI peduli kepada anak-anak di pengungsian. Kecerian anak-anak korban gempa bisa membuat Kabupaten Pasaman kembali bangkit dari musibah kelam ini. Tak hanya memberikan trauma healing kepada anak-anak, MSI peduli juga memberikan bantuan kepada korban gempa di lokasi pengungsian. Kami ucapkan terima kasih bantuannya berupa bahan-bakanan untuk pengungsi ini ya. Terima kasih sekali, terima kasih banyak sudah membantu kami korban bencana gempa ini. Nah tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi ini. Gempa bermagnitudo 6,1 yang mengguncang Kabupaten Pasaman masih menyesakan trauma yang mendalam. MSI peduli berkomitmen akan terus hadir untuk membantu sesama yang tengah di landa musibah untuk meringankan beban mereka. Dari Pasaman Sumatera Barat, Aryohanas, Alinews, melaporkan.